Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bang Tuser Si Tukang Servis Ketemu lagi di channel Mandiri Kemilang Channel yang membahas seputar dunia otomotif Dan spesialis pendingin Pemirsa channel Mandiri Kemilang Dimanapun Anda berada Semoga dalam keadaan sehat selalu Oke dalam kesempatan kali ini Ada servisan AC mobil Toyota Innova Kasusnya AC mobil ini Tidak bisa dingin maksimal Dinginnya itu tidak merata Yang sebelah kanan pada grill Keluaran angin dari blower ini dingin Tapi yang sebelah kiri Bagian penumpang sebelah kiri depan itu Tidak dingin Apalagi yang belakang Sebelum melangkah jauh Kita cek satu persatu Bagi kawan semua yang baru menonton channel ini Silahkan subscribe Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Semoga kedepan channel ini bisa menyajikan konten yang lebih bagus lagi Oke kita pasang termometer dahulu Berapa sih suhu yang didapat pada AC mobil ini Sebelum dilakukan pengecekan atau perbaikan pada mobil ini Sebelumnya mobil ini pernah ke bengkel 2 bulan yang lalu Waktu itu hanya pengerjaan isi freon Tambah oli sama penggantian filter kabin Namun Hari ini datang kembali Dan mobil ini AC nya sudah tidak dingin lagi Dan dinginnya pun hanya Pagi hari sama malam hari Kalau untuk hujan Kaca mobil ini Mengembun Ya karena dingin dari AC mobil ini kurang maksimal Nah ini sebelah kanan dingin Tapi sebelah kiri tidak dingin Kalau seperti ini Freon yang menuju ke ekspansi Yang untuk di kabutkan itu tidak merata Jadi dinginnya tidak bisa maksimal Hanya sebagian dari evaporator saja Dan ini terbukti hanya sebelah kanan Pada grill Ini dingin Tapi yang sebelah kiri tidak dingin Karena Freon yang kurang untuk proses kondensasi Mengakibatkan dingin dari AC mobil ini tidak merata Coba kita cek suhu dari AC mobil ini 19 derajat celcius Dan suasana masih pagi hari Ini analisa pertama AC on yang dingin Sebelah kanan Dan yang sebelah kiri tidak dingin Ini salah satu Freon dari AC mobil ini kurang Selanjutnya Atau langkah berikutnya Kita cek bagian depan Apakah Bocornya dari Selang atau bagian yang lain Kita cek Seagull dari AC mobil ini Ini nampaknya kurang Dari analisa awal tadi Hanya dinginnya tidak merata Dan itu berarti Freon dari AC mobil ini kurang Dari seglas pun juga demikian Ini Gelembung putih Itu salah satu Ciri Kalau freon pada AC mobil ini berkurang Lebih akuratnya lagi Kita cek Memakai Analisa meter Sebelah ini kita perhatikan Kurang Sirkulasi dari freon ini Dari analisa meter nanti Diketahui Low pressnya berapa Dan high pressnya Berapa Keadaan Stasioner Kita pasang Selangnya dulu Dan yang high press Juga dipasang Biar nanti Lebih tahu Apakah Puntu Atau memang Freonnya yang Berkurang Kita simak Bersama Nah ini Selang sudah Dipasang Baik yang low press Maupun high press Dan dipastikan Tidak ada yang bocor Dari selang ini Nah ini kan Kurang ya Dari Si glass ini Kita baca Analisa meter ini Dan ini Low press Berada di Angka 20 PSI Dan ini Sangat Kurang Atau Di bawah Standar Rata-rata 35 PSI Dan High pressnya Pun Hanya 125 Dan ini Freon Sudah Dipastikan Kurang Dari Analisa meter ini Hanya Air pressnya Hanya 125 PSI Kita cek Bagian selang Apakah Ada yang bocor Atau tidak Ini selang setengah Selang setengah menuju Kondensor Dan yang Satunya lagi Selang karetnya Berada di Bawah box filter Udara ini Nampaknya Nampaknya Selang ini Atau selang karet ini Masih bagus Berarti Ada bagian Lain yang bocor Dan kira-kira Bagian yang mana Kita Cek berikutnya Pada bagian Evaporator Kondensor Kondensor juga Aman Tidak ada Bekas Benturan Atau Peyok Pada kondensor Ini Dan ini Masih Aman Aman Saja Nah ini Biasanya Kalau bocor Pada Shield O-ring Dari selang Setengah Tadi Nampak Keluar Oli Dan Itu Tadi Nampak Bersih Nah ini Kan Meskipun Kalau pagi hari Kaca masih Mengembun Tapi Kalau untuk Hujan Tidak Bisa Mengatasi Embun Pada Kaca Mobil ini Oke Langsung Saja Ini AC Kita Matiin Langsung Cek Cek pada Evaporator Terima Baik yang Depan Maupun Yang Belakang Ini Posisi Freon Sudah Dikosongin Biar Ketika Melepas Pipa Tidak Merusak Pipa Itu Sendiri Ini Kita Cek Bagian Belakang Dulu Ya Ini Pipa 58 Sama 38 Kita Lepas Untuk Pemastikan Evaporator Belakang Ini Bocor Apa Tidak Oke Ini Sudah Saya Kasih Tekanan 70 PSI Dan Bila Nanti Turun Besar Kemungkinan Bocor Pada Evaporator Ini Besar Kemungkinan Belum Pasti Dan Harus Kita Turunkan Untuk Memastikan Apakah Bocor Atau Tidak Dan Ini Bagian Depan Juga Demikian Saya Lepas Pipa Aslinya Untuk Memastikan Evaporator Depan Ini Bocor Apa Tidak Untuk Mencari Kebocoran Halus Seperti Ini Harus Hati-hati Atau Lebih Teliti Karena Tidak Serta Merta Langsung Muncul Bocornya Disini Dan Ini Juga Memakan Waktu Lebih Lama Daripada Bocor Besar Pada Suatu Sistem AC Mobil Dan Ini Kan Sudah Turun Lagi Di Angka 60 Kita Bongkar Bagian Yang Belakang Dulu Evaporator Bagian Belakang Kita Turunkan Nah Ini Kita Memastikan Turunnya Dari Tester Ini Atau Dari Evaporator Sendiri Dan Ini Aman Saja Kita Cek Pakai Air Sabun Nah Ini Aman Aman Saja Oke Langkah Berikutnya Kita Bongkar Bagian Evaporator Dan Ini Evaporator Terletak Di Samping Belakang Nah Ini Kita Melepas Jok Sebelah Kanan Ini Baut Kepala 14 Sama Sabuk Pengaman Juga Dilepas Oke Kita Percepat Biar Tidak Terlalu Lama Bila Baut Sudah Kita Lepas Baut Dari Sabuk Pengaman Sama Jok Belakang Tadi Terus Langsung Saja Ditarik Keluar Dan Ini Sudah Terlihat Evaporator Evaporator Lepas Ini Kita Limbang Untuk Memastikan Bahwa Evaporator Ini Bocor Apa Tidak Dan Bila Bocor Itu Bocor Dari Mana Dulu Untuk Memastikannya Kita Perhatikan Ekspansi Ini Ini Nampak Bocor Gelombung Keluar Dari Baut Setelan Ini Nah Ini Keluar Ya Bocor Dari Sini Coba Kita Perjelas Yaitu Gelombung Terangkat Ke Atas Dan Ini Sudah Dipastikan Ekspansi Yang Bocor Dulu Pernah Ekspansi Ini Diakalin Diganti Sil O-ring Namun Tidak Bertahan Lama Mobil Itu Masuk Ke Bengkel Karena Waktu Mengakali Ekspansi Tadi Tidak Di Bengkel Saya Dan Saya Hanya Mendengar Dari Yang Pemilik Mobil Bahwa Dulu Pernah Diakalin Diganti Sil O-ring Ini Sudah Kita Pasang Ekspansinya Dan Ini Sudah Kita Rakit Ke Box Evaporator Bagian Belakang Bautnya Ini Sendiri Berjumlah 10 Dan Ini Ekspansi Yang Kita Ganti Tadi Saya Ganti Punya Avanza Ini Asli Cool Gear Baut Setelah Pun Juga Berbeda Nah Ini Sudah Saya Pasang Dan Ini Bahannya Atom Atau Plastik Motor Blower Atau Baling-baling Dari Blower Ini Sudah Saya Cuci Nah Ini Tadi Penampakannya Seperti Ini Sama Penggantian Filter Silica Gel Diganti Karena Ini Memang Sudah Lama Filter Silica Ini Letaknya Pun Jadi Satu Sama Kondensor Coba Kita Tarik Kondisinya Seperti Apa Filter Ini Sangat Vital Sekali Untuk Kelancaran Atau Sirkulasi Freon Yang Dialerkan Oleh Kompresor Menuju Ke Bagian Lainnya Dari Kompresor Menuju Kondensor Terus Menuju Filter Silica Kondisinya Sudah Untuk Diganti Karena Ini Tipe Multi Flow Dan Kalau Kita Perhatikan Dari Silica Ini Gram Ada Gram Dari Kompresor Dan Memang Oli Kompresor Ini Telat Kalau Kita Perhatikan Pada Filter Silica Ini Ada Gram Yang Menempel Pada Filter Ini Kita Perhatikan Lagi Ini Kan Nampak Berkilau Dan Ini Gram Dari Kompresor Memang Memang Kalau Freon Tidak Ada Yang Bocor Itu Akan Bertahan Lama Bahkan Satu Tahun Lebih Tapi Untuk Oli Kompresor Sendiri Yang Bertugas Melumasi Piston Akan Habis Duluan Dan Ini Saya Tambahkan Oli Kompresor 100 Milli Karena Yang Dipongkar Hanya Filter Silica Sama Evaporator Bagian Belakang Yang Depan Ada Filter Coil Jadi Oli Saya Tambahkan 100 CC Atau 100 Milli Ini Pengisian Sudah Selesai Ini High Press 175 PSI Dan Low Press 35 PSI Dan Ini Idealnya Seperti Ini Kalau Yang Tadi Kan Low Press Hanya Berada Di 20 Dan High Press 125 Dan Itu Sangat Kurang Ideal Kalau Terlalu Banyak Freon Yang Diisikan Nanti Kompresor Bekerja Lebih Berat Kita Cek Dari Pipa Ini Tidak Ada Yang Bocor Karena Sil Oring Masih Bagus Dan Kondensor Ini Nanti Juga Dicuci Bagian Luarnya Biar Lebih Dingin Maksimal Lagi Itu Krill Sudah Saya Bongkar Sudah Saya Cuci Tadi Tidak Sempat Saya Ambil Videonya Ini Sudah Mengebun Kaca Mobil Ini Sudah Dingin Kita Setel Nomor Dua Angin Blower Seperti Apa Dingin Suhu Didapat 8,2 Dan Ini Kaca Sudah Dingin Sekali Ini Kaca Depan Belakang Samping Samping Juga Ngembun Seperti Kita Ketahui Bersama Kalau Freon Itu Kalau Tidak Ada Kebocoran Dapat Dipastikan Bertahan Lebih Lama Bahkan Ada Yang Dua Tahun Lebih Dari Pembelian Mobil Baru Tapi Ketika Perbaikan Yang Sering Saya Temui Dari Beli Mobil Baru Dua Tahun Baru Ke Bengkel Itu Kompresor Kebanyakan Sudah Ngorok Dan Filter Drier Itu Sudah Sudah Parah Jadi Untuk Perbaikannya Memakan Biaya Lebih Banyak Lagi Daripada Kita Melakukan Perawatan Tepat Pada Waktunya Yakni 20.000 Kilometer Setara 12 Bulan Sekali Di Saat Satu Tahun Berjalan Oli Kompresor Juga Pastinya Berkurang Dan Itu Tujuannya Perawatan Seperti Ini Untuk Menambahkan Oli Kompresor Juga Rekomendasi Dari Denso Pun Juga Demikian 20.000 Kilometer Setara Satu Tahun Penggantian Freon Yang Baru Filter Drier Atau Filter Silika Sama Oli Kompresor Untuk Ditambahkan Bila Perlu Di Flashing Dikuras Total Oli Lama Dan Untuk Ekspansinya Sendiri Itu Direkomendasikan 2 Tahun Atau Setara 40.000 Kilometer Dan Ekspansi Ini Yang Kita Ganti Tadi Sudah 5 Tahun Bekerja Jadi Sudah Melebihi Masa Atau Waktu Yang Direkomendasikan Nampak Kaca Belakang Sudah Mengembun Di Samping Juga Dari Samping Ini Samping Sebelah Kiri Tidak Kelihatan Mobil Apa Tadi Yang Lewat He Nah Itu Tadi Perawatan Sudah Selesai Yang Dikerjakan Tadi Penggantian Ekspansi Karena Ekspansinya Sudah Bermasalah Bucur Tadi Kalau Diakali Juga Resiko Karena Yang Sudah Sudah Atau Yang Pernah Saya Alamin Juga Seperti Itu Ini Suhu Didapat 5,3 Dan Berangsur Menurun Oke Terima kasih Sudah Menonton Video ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Di lain Kesempatan Tetap Semangat Dan Salam Sejuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 4,9 Ini Posisi Stasioner Dan Nanti Lebih Dingin Lagi Ketika Jalan Oke Terima kasih Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Tetap Semangat Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton